Saya pilih ini karena memang simpel sekali ini, kayak sink, clean ya, simpel, minimalis juga, tapi tetap elefkan ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Uyun Bytec, kita bertemu lagi ya, kali ini saya akan menunboxing sebuah case untuk PC, dan merknya adalah Digital Alliance ya, ini barangnya baru datang, tidak usah berlemah-lemah lagi, ayo kita unboxing, untuk nama serinya saya akan download di bawah ya, kita cek seperti yang ke barangnya, langsung buka buka ya, Oke, kita lihat dalamnya, semoga saja keren barangnya. Yaitu merknya ini ya, Unicorn X DA Gaming Base, penasaran? Langsung kita buka ya. Ini baru tepis guys, ini baru tepisnya luarnya aja ternyata, di dalamnya kita akan mendapatkan langsung ya casingnya. Terima kasih. Tengok lagi? Ini dia barangnya. ini disini full acrylic ya di sebelah sini full acrylic bening dan kemudian yang disebelah sini adalah bahannya dari plate ya Nah nanti disini akan menyala guys nanti kita akan coba disini ini akan menyala RGB ya main kecil kecil dan tidak terlalu besar karena ini memang untuk ada yang ini ATX apa ya ATX MATX dan ITX ya fitur unggulannya yaitu lampu LED RGB ya support 20 mm sampai 120 mm radiator guys kemudian support 300 mm GPU dan CPU cooler dengan tinggi 160 mm kemudian di atasnya ini ada magnet ya magnetic filter ini bisa dibuka nanti bisa dibuka support sampai 8 fan guys panik kipas ya Oke langsung saja kita coba ya saya akan ambil PC lama saya Oke kali ini saya akan langsung operasi guys kita transformasikan kita makeover PC ini guys ini VGA nya ya guys ya eh power color di sini lama banget guys sampai berterbu ya nih ini harddisk nya ya motherboardnya aku pakai Asrock H81 M ya ini RAM nya aku pakai dua keping memang berbeda ya beda merek yang ini kalau nggak salah bikin yang ini tim elite ya total semua 12GB ya ya 12GB RAM nya dan ini prosesornya Core i5 yang seri 4 berapa gitu pokoknya 4 ya PSU kemarin yang aku bikin kontennya kalian pengen tahu silahkan cek di link di pojok atas sini ya jika kalian ingin tahu videonya silahkan di cek saatnya kita masukkan organ-organnya ke rumah barunya ya Oke Langsung saja Oke kita pasang ya bautnya ya sini kita dapat baut warna hitam ya kita dapat tiga tiga jenis baut seperti ini guys yang tipis ini untuk mainboard kemudian yang ini untuk VGA ya untuk VGA yang ini untuk PSU ya kali ya cobalah kita coba aja dulu kita akan memasang VGA nya kita buang dulu seal nya ini ya kita pasang VGA nya ya apakah RGB nya ini bisa kita lihat coba aja oke jadi untuk harddisk nya ini ada tempatnya ya di dalam sini ada tempatnya untuk harddisk nya untuk case gitu jadi ini dimasukkan gini guys nah seperti ini kita pasang SSD di sebelah sini ya guys ya jadi jadi nanti supaya jadi satu baru kita masukkan disini untuk SSD nya disini untuk harddisk nya yuk kita masukkan oke guys jadi seperti ini untuk tampilannya ya ini ternyata cuman dapat satu free kipas slide yang dibelakang ya untuk dibagian depan seperti ini seperti ini guys jadi disini masih ada tiga fan yang kosong ya tiga fan kosong ini untuk dibagian belakangnya seperti ini guys ternyata untuk fan PSU nya banyak kelihatan guys dari belakang seperti ini ya lumayan untuk dibagian depan sendiri tuh seperti ini guys nah disini ada lampu memanjang dari atas sampai bawah ya saya pilih ini karena memang simple sekali ini casing clean ya simple minimalis juga tapi tetap elegan ya enggak begitu enggak norak banget lah di atas tombol-tombolnya seperti ini ya jadi disini ada tombol power satu kemudian tombol restart USB 3 kemudian ini ada jack mikrofon sama headphone ya disini USB 2 bagian bawah ini sangat lega sekali ya masih kosong sekali disini space nya jauh banget jaraknya untuk kipas yang di belakang ini kelihatan sangat mepet banget ya ternyata memang bener-bener kalau tidak ini pakai radiator baru kelihatan bagus ya Oke guys saatnya untuk profesis finishing ini aku udah pasang semua ya kabel-kabelnya sudah pasang tinggal ngerapikan saja untuk yang sebelah kanan ini kita udah coba kan barusan kita udah lihat kayak gimana kita akan memasang casingnya sekarang secara full oke sudah guys ayo kita hidupkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati